3.30 Jessica bilang masih di jalan Tolong hargai saya juga Saya menghargai anda Saya menghargai anda Anda menghargai saya Diperiksa, diambil rupanya dari lambungnya Dinyatakan bahwa tidak ada cyanida Anakmu diracun pakai cyanida Disitulah kita tahu Jessica pembunuh Hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung Mematikan tidak? Tidak mematikan 7 tahun Pascafonis dijatuhkan dalam kasus kopi cyanida Yang menewaskan Wayan Mirna Salihir Cerita ini kembali menyeruak Diangkat dalam sebuah film dokumenter Publik pun menilai banyak sekali hal janggal Yang masih belum terungkat Mulai dari dugaan adanya pihak Yang kemudian ini berusaha untuk membungkam seseorang Dengan menggunakan sejumlah uang Hingga tidak adanya bukti pasti Atau secara langsung bahwa Jessica Kumala Wongso Menaruh racun cyanida ke dalam segelas kopi yang kemudian diminum oleh Wayan Mirna Salihir Kami akan mencoba mencoba mencari tahu cerita dan juga fakta selama persidangan yang belum pernah terungkap sebelumnya Namun tentu kami menghargai keputusan majelis hakim Yang telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso Selama 20 tahun penjara Dan saat ini Jessica pun sudah menjalani hukumannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur Anda menyaksikan fakta Bersama saya, Tiara Haram Selamat siang, Pemirsa Anda kembali menyaksikan kabar khusus TV One mengenai sidang lanjutan kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin Anda itu tahu gak sih apa yang Anda analisa? Anda bawa datanya? Anda bawa datanya? Saya minta supaya kita menghormati ahli Oh tidak seperti itu? Jangan main bentak-bentak begitu Bukan seperti itu Pak Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya Ya udah sekarang gini Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak Tidak bawa data? Anda ingat tidak Pak, Bapak analisa? Ada di situ Saya tidak nanya pengacara Saya tidak nanya pengacara ya Tolong hargai saya juga Saya menghargai Anda Saya menghargai Anda Anda menghargai saya Tepat tujuh tahun yang lalu Kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin telah berlalu Namun sekelumitanya mengenai dari mana datangnya racun Sianida tersebut Masih menjadi misteri hingga saat ini Kini kasus kopi Sianida Yang menewaskan Mirna Salihin kembali muncul Setelah perjalanan kasusnya diangkat lewat film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso Yang ditayangkan di aplikasi Netflix Beragam spekulasi kemudian muncul setelah film ini menyajikan berbagai fakta Mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa tragedi kopi Sianida tersebut Ada bukti dan ini bukan bukti kami Ini adalah bukti dari Laprim Polri yang diajukan oleh Jaksa Karena saya lihat teliti tidak ada kelemahan-kelemahan Saya baca di sana 70 menit setelah si Mirna meninggal diperiksa diambil rupanya dari lambungnya Sample itu Dinyatakan bahwa tidak ada Sianida Negatif Sianida Nah sekarang kalau 70 menit dalam keadaan fresh Masuk Sianida ke dalam Katanya Tetapi diperiksa 70 menit kemudian Sianida yang tidak ada Masuk akan tak Ya berarti kan tidak ada Sianida Bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari Dari saat kematian Sehingga kemungkinan-kemungkinan hanya ditemukan sedikit Itu mungkin saja Kalau hanya 0,2 Nanti kalau ada alih sahaja saudara terserah Kalau hanya 0,2 ditemukan Sianida di dalam lambung Mematikan tidak Tidak mematikan Nah baru kemudian di dalam dokumen BQ-nya saya lihat 3 hari kemudian Katanya oleh dokter selamat Diperiksa setelah diambil sampel Ada 0,2 dikram Ada Sianida Ya kan Setelah 3 hari Setelah di embalmen Padahal di awal tidak ada Di embalmen tidak ada Bisa tidak dari tiada menjadi ada Dari tidak ada jadi ada Bisa Kalau dimasukkan setelah dia mati Kalau saudara tidak memeriksa jantung Apakah bisa saudara menentukan Oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung Bisa gak? Tidak bisa Tidak bisa Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung Oke Kedua Kedua Saudara tidak lakukan bedah Jenazah otopsi Jenazah otopsi Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga Bahwa kemungkinannya adalah Sianida itu bisa masuk sampai ke otak Iya Iya kan Nah Kenapa? Tidak ada lakukan pemeriksaan otak Permintaan dari kepolisian Pada kita adalah seperti itu Bukan salah bapak Tapi awalnya mau Atau memang sempat terjadi apa ya Perbedaan Pesetujuan Kalau soal itu saya gak ikut campur Biar aja mamanya yang putuskan Tapi hasil akhirnya keluarga tidak menyetujui Setelah Pak Krista Mukti datang Waktu itu dia di rekrib um Begitu hebatnya Dia cuma tanya Ini kenapa ya Meninggalnya Gue denger-denger dari polsek jatibaru Ada masalah nih Ya itu Abis minum-minum ngopi Kok ngopi mati Dia sendiri nanya sama saya Saya bilang gak tau bang Ya nanti kita Lihat aja di Olivier Nah Ternyata dia udah di Olivier Udah investigasi Menyita semua itu Dari polsek jatibaru Sekalian nyita yang lain Saya ditelepon Di jalanan tuh Waktu mau Menguburin Mirna Anak gue gilacun Pake sianida Padahal kan itu belum otopsi loh Tau dari mana kira-kira Jadi Mirna itu sebelum dikebumikan Kita otopsi Setelah hasil otopsi Kan nunggu nih Dari lab krim Besok hanya Jadi artinya otopsi itu Tetap dijalankan Jalankan Tetap dibedah secara keseluruhan Oh enggak Jadi gini Hanya pengambilan sampel Informasinya Jadi dokter musyafak itu Dia kan dokter mentor Dia bilang Kita buka dulu perut dah Ini kan katanya Minum kopi Kita cari follow the coffee Dia bilang Jelas Follow the coffee Buka perutnya Semua Ramung Wah Sudah kelihatan Sudah tidak Dia ujukin saya begitu merah Sebenarnya kan gak ada masalah Tiba-tiba hari ketiga Dia sudah mau dikumpul Datanglah Krishnamurti Itu menurut Netflix Dan menurut juga si Dambang asal salihin Dipersidangkan Jelas kata-kata Eh Pak Edi Itu anakmu itu diracun Pertanyaan kita Dari mana Krishnamurti tahu itu diracun Belum diotopsi Belum diambil sampel Sudah mengatakan Bahwa jenazah tersebut Itu mati Karena diracun Ini yang hard Dilih Telusuri Ini yang hard Diusut Kenapa dia bisa mengatakan Anakmu diracun Baru dilanjutkan Dengan kata-kata Itu hard diotopsi Kalau gak salah begitu ya Kalau tidak diotopsi Maka tidak boleh dilakukan Penyelidikan Maupun penyelidikan No otopsi No crime Kenapa jadi Tidak diotopsi Itu pertanyaannya Itu pertanyaannya Dan disitu Salihin keluarganya mengatakan Setuju High otopsi Ini hari keberapa Dari Mirna meninggal Yap Pas Sedua malam kan Di tempat rumah duka Hari kedua setelah Mirna meninggal Kita belum mikir apa-apa tuh Belum mikir Jessica Belum apa Lalu diotopsi Ya kan Diambil sampel bagian lambung Atau diotopsi secara keseluruhan Tidak keseluruhan Oke Tapi Ingat Tiara Pak Musyafak bilang Et Kalau nanti di lambungnya Gak ketemu apa-apa Dia minum kopi Berarti nih anak Ada kelainan yang lain Pasti Gue bongkar Di hari ketiga setelah Mirna meninggal Loh di mobil kita ya di miringan Oke pada saat mau dikebumikan Nah Aduh Saya udah kayaknya mau pulang Jakarta aja tuh Mau investigasi Polisi Soalnya udah kumpul Di Olivier Nah Kemudian saya berangkat pulang duluan Saya tinggal di huburan itu Karena saya mau buru-buru liat Di Olivier ada apa Karena udah rame tuh di situ Di situlah kita tahu Di sikap ini Itu aja Gampang kok Izin Omede Saya ingin menjelaskan kembali Hari kedua setelah Mirna meninggal Ini kan sudah ada informasi Bahwa Mirna ini ternyata Diracun begitu ya Omede Iya Padahal kan katanya informasinya Di hari ketiga ini baru ditemukan Adanya racun cyanida Gak kepiksin Setelah dilakukan sampel Di bagian lap Ya bukan Tunggu dari lap krim kan Belum datang gitu Oke Kemudian lap krim satu per dua hari Kemudian kasih tahu Ini isi cyanida Nah itu Lagi itu Saya tahu Jadi Yang ditemukan pada saat itu apa Natrium Ya ini kan udah lama ya Kejadiannya udah 7 tahun Pokoknya begitulah ceritanya Cyanidanya jenis Natrium cyanida artinya Menurut Lap krim Itu Potasium cyanida Beli online juga bisa Kaitannya dengan 0,2 miligram Ini betulkah Karena kan informasinya Yang kemudian menyebabkan meninggal Dengan orang mengkonsumsi Atau tidak sengaja teracu nih Oleh natrium cyanida itu tadi Atau potasium Ini 50 miligram Dan di Bukan Kalau menurut dokter Nusamran Subandi Itu 15 sampai 20 gram masuk pertama Di sedot Kemudian setelah dua hari kemudian Diketemukan 0,2 Gak tahu deh Kalau hitung-hitungan sih Kayaknya susah ya Jadi intinya beginilah Kalau dia gak ketemu Jessica Nah mati Mirna Pertanyaannya Kalau itu penyaminidik Ternyata Ada surat ini Ini surat apa bang? Ini surat permohonan dari polisi Kepada rumah sakit Agar diotopsi Tapi faktanya Si dokter selamat mengatakan Dia tidak otopsi Karena permintaan polisi Sehingga ada dua keterangan yang bertolak belakang Berarti dari dua ini ada Mestinya Bukan saya Di antara ini ada yang berbohong Apakah ini Dikirim benar gak kepada selamat Tapi selamat mengatakan Tidak terima Terima ngabung Atau Betul-betul selamat Tidak pernah menerima ini Ini hanya ada dalam berkat Berkat raja Itu Jangan cua Ada empat orang Yang meminum kopi itu Mirna Haning Devi Sama Marwan juga minum ya Di cupi Satu belas yang sama ya Yang satu kan Waktu minum di meja Setelah itu kan mereka tes Katanya Ya setelah ke Devi Mereka minum lagi Kalau Haning gak Waktu bersama Waktu Haning Minum juga dia Setelah Mirna minum Mirna minum Terus misalnya jatuh Kemudian Si Devi ambil Gelas itu Ke belakang Kan dia tes katanya Nah gitu kan Itu pakai pipet semua Pak? Pipet juga Gitu Nah pipet Terus kasih marwan juga ya Marwan ya Lupas air Bikin Ternyata Apa-apa ini gak mati Yang mati hanya satu Yang tiga gak mati Gimana ceritanya? Itu Waktu dia menemukan Mirna Wah jelas lah Ya tapi kita gak tau Apa yang dia masukin Tapi buktinya Bagaimana pun juga Saya tidak membunuh Mirna Jadi seharusnya Tidak ada alasan Untuk memperlakukan Saya seperti sampah Saya mengerti Kesedihan mereka Dan saya pun Merasa sangat kehilangan Tapi saya juga Dituduh membunuh Yang mulia Saya tidak tau Bagaimana mengungkapkan Perasaan ini Dengan kata-kata Semua hal yang saya lakukan Dan yang tidak Saya lakukan Sudah dibesar-besarkan Untuk seluruh warga Indonesia Menghakimi saya Pernah membuat Semua orang percaya Kalau saya seorang pembunuh Bang tapi ada yang menarik juga Kan kisah ini kan juga Diangkat di dalam Satu film dokumenter Yang saat ini juga Menuai sorotan masyarakat Begitu ya Dan ada pengakuan barista Kemudian juga penanggung jawab Dari cafe tersebut Yang mengatakan bahwa Memang kopi yang kemudian Diminum oleh Mirna tersebut Ada aroma tersebut Dan warnanya memang Cukup berbeda Di hari ha kematian Dari Mirna tersebut Ini apa fakta Yang kemudian diterima oleh Bang Otto Ketika perkara tunggu saya Sudah terlani Sudah Saya pergi ke Ke penjara Dan disitulah saya Yang betul Dia tetap mengatakan Saya tidak berbuat Kalau saya berbuat Bang Otto Mau tinggalkan saya Tinggalkan saja Tapi saya tidak berbuat Dan dengan teknik interview Yang saya pemiliki Saya beberapa kali Tanya-tanya Saya yakini Memang dia tidak berbuat Keluarga waktu itu Tidak ada yang sangka Satupun Saya sedikit pun tidak terlintas Kalau Jessica yang bunuh Jadi itu malam Kita keluarga besar itu Di rumah duka Lagi mikir-mikir Kenapa ya Mirna Kok mati ya Apa dia minum kopi Gak mungkin Gak ada kopi Membunuh orang kan Coba Di dunia ada gak Terjadi Minum kopi mati Gak ada Ya Mungkin Persentasinya 0,0 lah Mungkin dia punya Darah tinggi Apa-apa itu Mirna sehat Semalafiat Kalau lonjok saya aja Sakitnya setengah mati Itu menunjukkan Betapa banyak Anda buka google Betapa banyak orang Yang mati karena kopi Dan berapa Tuntutan perkara pidana Karena adanya Minum mati karena kopi Minimal pingsan Yang kemudian Menjadi pertanyaan Omedi Ini kan juga belum ada Bukti pasti ya Kapan sebenarnya Jessica ini Memasukkan racun Di dalam gelas kopi Dia buka linknya Digital Forensic Mohamad Nuh Memberi Itu Menjadi saksi Kasus Sianida Nah itu kelihatan Di detik Keberapa menit Keberapa Yang 15 menit Dia bilang Dia masukin Itu timingnya Itu Karena ada 4 orang Yang menghisap Atau meminum Kopi itu Dari wadah yang sama Pada saat yang sama Maka seharusnya Semuanya harus meninggal Kalau betul Ada si Anida Artinya Berarti di dalamnya Sebenarnya gak ada si Anida Buktinya ada 3 yang hidup Jadi yang satu Apa sebabnya Tuhan yang tahu Cicip itu Dengan minum beda Hani kemudian juga Yang mudes Hani gak enak sama Mirna Karena lu coba Kenapa mereka bisa baik-baik aja Ketika kemudian mencium Saya jelaskan Jadi itu Hani itu Di deket Kaget tuh Dia lepas Jadi cuman di lidah Devi sama Ya Yang lain-lainnya Coba sama Tapi kan artinya Setelah kemudian Tidak minum Tidak minum Pasti Saya pastikan Dipastikan tidak minum Kesaksiannya Tapi di pengadilan Bahwa Hani Sempat minum Informasinya Ya kan dia gak enak Memang Mirna Eh keluarga kita ini Oke Kok disuruh Memang Mirna Lu nyoba Padahal enggak Kan kelihatan tuh Di CCTV Ini jam Yang tertera di atas 15.34.9 Ini siapa Anda kenal Itu Itu Anda lihat Kenal Dengan baju yang ini Itu siapa Jessica Jam berapa Anda bacakan Tadi 15.30 Pada saat datang Benar yang Anda katakan Bahwa 3.30 Jessica bilang Masih di jalan Masih di jalan 3.30 Ini 3.31 Dia sudah ada di Olivia Bahwa di dalam Studi kejahatan Orang itu Mau melakukan kejahatan Ada istilahnya Motret Kalau orang di pinggir jalan Perman bilang Dia gambar Jessica itu Datang ke Oliver Cafe Bukan pada hari itu saja Tiga hari sebelumnya Itu pun dia sudah datang Jadi ketika dia datang Dia kemudian Pergi berbelanja Bahkan Toko Dimana dia Berbelanja Itu sebetulnya Barang-barang itu Bisa ditaruh Di dalam satu kantong Hoodie bag Tapi Jessica Sengaja meminta Lebih dari satu Hoodie bag Ini menyangkut Adanya Tadi malam Berita di TV One Catatan Demokrasi Prof. Edi Mengatakan Yang saya Sangat sedih Dia sahabat saya Teman saya Dia menuduh Aduh Menyiarkan kabar Bohongnya Dia mengatakan Jessica Tiga hari Sebelum kejadian Sudah datang Sehadap Untuk memotret Situasi Aduh Saya sedih Fitnah kejadian Di dalam Pembelaan saya Ini yang selalu Saya angkat Isunya Bagaimana mungkin Seorang Jessica Bisa merencanakan Pembunuhan Di tempat umum Di tempat yang Sama sekali Tidak pernah Dikunjunginya This is the first time Itu adalah Tempat pertama kali Dia kunjunginya Itu selalu Pembelaan kami Keterangan dari siapa Bang Lantas yang kemudian Didapetkan Dan beredar Saya tidak tahu Bahkan itu Ada yang nanya Betul Tiga hari Sebelumnya Dia sudah Muter-muter Motret di sana Itu pertama kali Jessica Saya mohon Tolong luruskan itu Cabut itu Kita bersahabat Jangan katakan Yang seperti itu Itu sangat Merugikan Jessica Waktu itu Devi ditanya Dan pegawainya Saya lupa Setelah meninggal Apa yang diambil Oleh polisi Maka yang diambil Oleh Devi mengatakan Gelasnya itu Diambil Kemudian Sebagian Dituang ke botol Saya juga herat Untuk apa Dia tuang ke botol Ini pertanyaan pertama Ini yang disebutkan Tidak ada berita acara Mengenai Belum Belum Langsung dituang Botol Yang sebagiannya Ini direp Terus yang botolnya Ditutup Jadi ada Sisa Satu gelas Sisa Ada botol Satu Sampai ini Dipengidik Apa yang terjadi Ini kan dikirimlah Ini ke Mabes Dokumen yang kami Dapat dari Mabes Maka Ternyata yang Diterima oleh Mabes Itu adalah Dua botol Satu gelas Tapi gelasnya Diterima yang Kita ketahui Saya asumsikan Aja lah Oke lah Kita periksa 350 Tadi Kau bilang 320 Kita katakan Dulu lah 350 Oke Kan diminum Mirna Kan diminum 20 mili 20 mili Menurut ahli mereka Jadi kalau ada 4 orang menyedot Ini berarti sudah kurang 80 Berarti sisanya seharusnya berapa 27 270 Itulah sisa minuman ini seharusnya Tetapi yang diperiksa oleh lakuin prongri 350 Izin Om Medi Saya sempat juga Mewawancarai Bang Oto ya Kemudian menjelaskan bahwa Bukti dari pengadilan Yang dibawa ini Kopinya ini masih utuh Ini kurang lebih 370 militer Kalau tidak salah Itu ukuran gelas Yang masih utuh Padahal secara logika Sudah diminum ya Mungkin paling banyak oleh Mirna Kemudian juga beberapa kali diambil Baik itu oleh Bu Devi Atau kemudian Itu dia ngarang gitu Si Oto ngarang Kenapa bisa Barang buktinya tersebut utuh Kalau menurut pandangan Om Medi sendiri Bukan utuh Itu kan Setelah di rap sama Devi Dibawa ke labkrim Dipereksa lah disana Kan pasti dituang-tuang Kita mana tau Jadi Oto Kalau dia tau Begini-begini Hitung-begitu Kapan ngeliatnya Dia di labkrim Kan orang lakrim yang tau Saya aja juga gak tau Jadi itu bukti asli ya Om Medi Asli Saya pastikan Kalau enggak Saya masuk bui 7 tahun Itu ancamannya begitu Gak takut Memang bener Kalau apa ada Nah masuklah telepon Dari orang Yang memasukkan barang tersebut Di ruang transit tadi Apa itu Pak? Udah Kasus kopi Sianida Yang menewaskan Mirna Salihin Diangkat lewat film dokumenter Berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso Beragam spekulasi Kemudian muncul Setelah film ini Menyajikan berbagai fakta Mengenai apa yang terjadi Dalam peristiwa tragedi Kopi Sianida tersebut Salah satu sosok Yang muncul Dan menjadi sorotan Di dalam film dokumenter Ice Cold Adalah Reza Indragiri Ahli psikologi forensik Yang kemudian mengaku Pernah mendapat ancaman Dan percobaan suap Saat memberikan komentar Mengenai kasus kopi Sianida ini Jelas membangun rasa penasaran publik Apa dan siapa Sebenarnya tujuan Mengancam dirinya Dalam film dokumenter tersebut Ini kan juga turut Di seletia Ramai sekali masyarakat Membahas gara-gara Statemen yang kemudian Dikeluarkan dari Bang Reza Sempat menerima Sejumlah uang Begitu dari pihak Pada saat itu tidak pasti Ini kalimat yang keliru Bukan nerima ya Semacam diberikan Tapi kemudian Diserahkan oleh KPK Saya ingin tahu sebenarnya Seperti apa kejadiannya Secara rinci langsung Dari Bang Reza Secara detail Karena ini kan menembulkan Apa ya Persepsi juga dari masyarakat Bahwa wah ini siapa Sebenarnya kasus Orang dibalik ini semua Begitu yang kemudian Berusaha untuk Membungkam salah satu orang Yang bersuara Yang turut menyorot Di kasus ini Sebagaimana Kosa kata Yang saya ucapkan Di film itu Bahwa saya dikasih Tapi kemudian Sebagian masyarakat Sebagian warga net Justru menggunakan Kosa kata Reza menerima Kedua hal yang berbeda Benar bahwa saya dikasih Tapi apakah saya menerima Saya pastikan Tidak Sama sekali Sama sekali Sekarang Situasinya seperti apa ya Jadi pada saat itu Saya diundang oleh Salah satu media Untuk juga berbagi perspektif Bertukar pikiran Tentang kasus ini Tanpa saya sangka Saya duga Ternyata Ada pihak lain juga Yang dihadirkan oleh media itu Untuk juga menjadi narasumber Di sana Dan pihak lain itu Maksudnya sebagai apa Sebagai narasumber Di tayangan itu Di program Apa sistasnya Sebagai narasumber Sebaiknya tidak usah Saya sebut Tetapi Mengamati juga Atau dari pihak Tapi yang saya pastikan Dia sangat tidak Sependapat dengan kami Jadi kita ngobrol Di dalam acara itu Secara live Setelah selesai Kita kembali Ke ruang tamu Atau ruang transit Seingat saya Di ruang itu Ada empat orang Saya Kemudian pihak lain Yang menjadi narsung Ada satu lagi pihak Yang bisa menjadi narsung Tidak bisa disebutkan ya Bang Sebenarnya tidak usah Tapi ada pihak keluarga Juga di situ Pihak dari keluarga Pokoknya pihak yang berseberangan Dengan saya Pokoknya pihak yang berseberangan Dan ada satu Dari televisi itu sendiri Saya lupa apakah dia host Atau ke produser Atau ke guest booker Intinya ada satu orang Jadi pada satu momen Kru dari televisi ini Mengajak saya berbincang Sementara pihak lain Ada di sebelah sana Dari sudut mata Saya lihat bahwa Tiba-tiba tas saya diambil Tas saya diambil Tas ransel yang biasa saya pakai itu Diambil Reaksi Bang Reza Nah ini yang saya katakan Saya sempat mencoba menahan tas itu Tetapi kemudian tas itu Seperti ditarik kencang Untuk tidak menggunakan kata dirampas Jadi paksa pokoknya Tas itu harus diambil Oke Terasa saya mengatakan Ini kalau Saya Memposisikan diri Secara frontal Ini bakal ribut di depan Banyak orang Dan ribut di depan Kru TV Saya pikir Bukan merupakan sikap yang bijak Tapi dari sudut mata Saya coba Dan dengan telinga Saya coba mengandalkan panca indera saya Untuk memastikan apa Yang orang ini Perbuat terhadap tas saya Ternyata tas saya dibuka Dan saya mendengar bunyi kertas Begitu Begitu selesai Operasi memasukkan barang Ke dalam tas saya itu Anggaplah selesai Saya segera keluar Ke teras Kemudian ke lokasi parkir Apa yang saya lakukan di lokasi parkir Saya coba Menimbang-nimbang Ini Situasi saya akan seperti apa Dalam ruangan seperti itu Konsekuensinya Saya akan mengalami seperti apa Akhirnya saya putuskan Untuk menelpon Seorang kenalan saya Saya putuskan untuk menelpon Pak Laode Kenalannya saat ini Bolehlah saya sebut namanya Pak Laode Yaitu saat itu Menjembat sebagai Komisioner KPK Ternyata berbeda responnya Pak Laode Bisa saya katakan Bersepakat dengan saya Bahwa situasi ini adalah Situasi tidak wajar Yang harus disikapi secara serius Bahkan termasuk kemungkinan Melibatkan otoritas penegangan hukum Lalu Pak Laode Yang mengatakan saya Tunggu di situ Saya akan kirim personil Pastikan bahwa kemudian Barang tidak berpindah Sejauh saya sama sekali Tidak menyentuh tas saya Setelah tas saya diambil Saya tidak pegang Saya tidak sentuh Saya tidak geser Saya tidak melakukan manipulasi apapun Terhadap tas saya Sudah sejak itu diambil Tetap di ruangan itu artinya? Tetap di ruangan itu Tetap di ruangan itu Nah masuklah telepon Kering gitu Dari orang yang memasukkan barang tersebut Di ruang transit tadi Dia menggunakan kata ETA ETA uang jajan buat di Bogor Karena saya tinggal di Bogor Apa itu Pak? Sudah Selesai komunikasi Sempat menolak Bang Reza? Oh jelas lah Oh jelas lah Saya kata Ini apa Pak? Untuk apa? Mudah uang jajan untuk di Bogor Gitu ya Ada sebut kaitannya dengan mungkin Kasus tertentu Salah satunya mungkin yang lagi disorotin pada saat itu Mirna dan juga Jessica Oh jelas lah Kan tadi saya katakan Sempat disebut tapi artinya Oh tidak Dia tidak menyebut Dalam percakapan itu sama sekali Tidak Tapi kan patut diduga Bahkan saya patut diduga kuat Kenapa? Karena posisi saya adalah Berseberangan dengan Dia Berseberangan dengan dia Dalam kasus ini Saya memahami bahwa Kemudian dimasukkan barang ke dalam tas saya Sebagai upaya untuk Memastikan saya tidak lagi Mengambil posisi yang berseberangan dengan dia Tidak lagi memberikan Berbagai macam pandangan yang kontras dengan dia Selesai Saya tetap di lokasi parkir Area parkir Sampai kemudian Ada beberapa personil Dari televisi tersebut Yang bertanya ke saya Ada apa mas? Ada apa mas? Saya bilang Saya belum bisa kasih penjelasan apapun Sampai ada Personil dari KPK yang datang Uh personil KPK? Iya Jadi ruang itu disterilkan ternyata oleh mereka Oleh teman-teman Dan itu tetap di situ Tetap di situ Di kunci bahkan oleh security dari televisi tersebut Karena datanglah sejumlah personil KPK Personil Memakai sarung tangan Dan segala macam Mereka keluarkan barang itu Masukkan ke amplop Mereka bawa Om Medi izin saya juga ingin Om Medi mengomentari Mengenai Salah satu orang Begitu ya kita sebut Ini adalah Bang Reza Intragiri Yang kemudian Mengaku Sempat mendapatkan sejumlah uang Dari salah satu pihak Iya Berapa juta perak Buat dia ongkos pulang Itu siapa yang memberikan? Saya Dari Om Medi langsung Seperti apa itu? Itu bersama Bang Reza Intragiri Barenglah berapa orang gitu Terus dia bilang Saya tanya Ini kan hujan Gede Lagi musim hujan tuh Itu waktu Terus Pulang naik apa? Nggak tahu udah naik apa Ya udah Saya kasih Waktu dia kencing Saya kasih Nggak usah sebut aja namanya Edi Darmawan gitu Jadi mau apa? Karena banyak yang bertanya ya ternyata Pihak itu adalah dari Om Medi Saya memang tangannya itu Berbuka untuk orang yang Gak punya duit Untuk dia pulang Banyak yang menyebut Itu adalah Dugaan untuk membungkam Informasi dan juga tanggapan Masa berapa juta payah Gila kali Nggak lah Sekarang begini Saya tanya balik Kalau membungkam dia bisa apa? Apa saya diuntungkan? Nggak juga Dia cuma bilang Ya soalnya kalau membunuh tuh Harus dari deket Eh dari jauh Nggak mungkin dari deket Kira-kira ngomong begitu doang Saya pikir lu bawel amat sih Cawai-cawai mulu Boleh tidak disebut ini Sebagai khawatiran keluarga Nggak Atas campur tangan dari Bang Reza Indra Nggak ada takut Nggak Nggak ada takutnya Masih apa urusan Kemudian Sejumlah uang tersebut Diberikan kepada KPK Ada tanggapan tersendiri Om Medi? Pertama Duitnya berapa? 3 juta, 5 juta gitu kan Itu jumlahnya sebenarnya berapa? Saya nggak ingat Saya ambil dari tanggung Kan saya kalau bawa tes begini Buang semua nih Saya sep ambil Masukin Dikit lah Ya maksudnya 3 juta 4 juta Sempat ada penolakan mungkin dari Bang Reza? Nggak Dia lagi kencing Diam aja tuh Nggak Bertemu langsung ya Artinya pada saat memberikan Om Medi Loh Kita lagi ngobrol di meja Artinya tidak Sempat memberikan secara langsung Tidak Saya masukin di tas dia Buat om kos Karena dia Hujan gede Biar naik grep lah Begitu Apa kurang baik om? Malah di Laporin KPK Gue bilang Lu bisa tangkap Gue coba aja di KPK sana gitu loh Laporin Orang KPK itu kan Untuk yang merugikan negara Baru ditangkep loh Karena dari Bang Reza sendiri Juga mengkhawatirkan Om Medi Izin ini karena saya juga Mengutip keterangan dari Mengkhawatirkan kenapa? Mengkhawatirkan bahwa Ini adalah bentuk intervensi Itu om jamin dengan jiwa om Tidak ada ngasih apa-apa Cuman kalau Narasumber seperti Ahli-ahli Itu ya tiket kita yang beli lah Ya duit-duit kecil gitu Buat tiket Buat minat Ya mau siapa yang bayar? Polisi Ya udah gak mungkin lah Ya kan? Mereka kan budgetnya juga terbatas Apa yang terjadi dengan Bang Reza setelah itu? Adakah ancaman-ancaman? Telepon-telepon juga mungkin? Beberapa menit setelah saya Diskusi live Di salah satu stasiun radio Di daerah Menteng Mengenai kasus Jessica Kasus Jessica Tiba-tiba saya menerima telepon Pihak penelpon sebetulnya orang terkenal ya Saya yakin orang terkenal Orang yang juga punya otoritas Kalimatnya kurang lebih seperti ini Udah deh stop aja bicara-bicaranya Stop aja deh Nanti saya tunjukin bukti-bukti deh Terlibat juga Bang dalam kasus ini artinya? Pernah memberikan pandangan mungkin? Oh dia punya peran yang sangat penting pada kasus ini Punya peran yang sangat penting Udah deh bicara-bicara udah stop deh Nanti saya tunjukin bukti Sebatas itu Tapi maksud saya Obrolannya cukup lama Tetapi intinya adalah seperti itu Mengingat yang bersangkutan Pemegang otoritas Dan sumur-umur belum pernah saya ditelepon Untuk diam seperti itu Maka saya menyimpulkan Ini pun ada kaitannya dengan kasus Kofisianida itu Kalau yang meminta saya stop bicara Orang biasa Mungkin saya tidak menganggap itu sebagai sebuah tekanan Belum bisa dibuka juga ya Bang? Ini dari pihak mana? Mungkin saya tidak usah Tapi bukan kepolisian Yang jelas dia punya otoritas Adi Friedman Sa Sudah menyatakan Tidak bisa dinyatakan kematian seseorang Dengan racun Tanpa otopsi Menyatakan terdakwa Yessica Kumala Alias Yessica Kumala Wongso Alias Jess Telah terbukti secara sah Dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana Dua Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut Dengan pidana penjara Selama 20 tahun Berbukti langsung saja ya Berbicara mengenai kasus Jessica Kumala Wongso Dan juga Almarhumah Wayan Birna Salihin Dalam kasus Kopisianida Yang saat ini Muncul kembali Perhatian publik Dan juga disoroti Prof Kita ketahu ya Mungkin Perhatian masyarakat Pro kontra yang saat ini muncul Ini juga bisa sebagai indikasi Bahwa ada yang Belum selesai Dalam tanda kutip Pada saat persidangan Kalau ada ketidaksesuaian Dari proses hukum Yang telah berlaku Berjenjang-jenjang Ya dari PN Memutuskan 20 tahun PT Menguatkan itu Menjadi 20 tahun juga MA di tingkat kasasi Menguatkan 20 tahun Dengan pandangan yang sama Kemudian Hakim-hakim PK Juga memutus yang sama Nah ini seragam 20 tahun Dan itu dengan pertimbangan-pertimbangan Pak Hakim sudah yakin Ya Ada persesuaian terhadap Perbuatan Yang dikaitkan dengan Undang-undang Khususnya undang-undang Tentang alat bukti yang sah Izin Prof Sekalipun belum ada Satu bukti pun Yang kemudian ini bisa Betul-betul memastikan Kapan tepatnya Jessica ini Kemudian memasukkan racun Kedalam kopi Mirna Salehin ini Begini ya Bukti langsung Namanya ditanyakan tadi Bukti langsung Dari perbuatan ini Atau delik ini Hukum tidak melihat Langsung seperti itu Yang baru menjadi kepastian Bisa direct Bisa indirect Jadi ketika memasukkan Tidak saat itu kan Bukan berarti Dia tidak memasukkan Ini hanya contoh saja Saya tidak mengatakan Itu benar atau salah Karena Hakim lah Yang akan memastikan Tapi walaupun Tidak langsung melihat Bahwa terdakwa ini Memasukkan langsung Tapi perbuatan yang Indirect Jawabannya Matinya orang Dan banyak peristiwa itu Atau menyuruh orang Ya Perkara lain Dia menyuruh Pasal 55 Orang melakukan Pembunuhan Kan disuruh Oleh orang lain Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Itu begitu Jadi tidak harus Ada faktor Kepastian hukum Bahwa orang itu Melakukan Membunuh langsung Atau menaruhkan racun Tidak seperti itu Terus dibilang lagi Ini kan gak perlu Bukti langsung Direct evidence Harus indirect evidence Ini bukan salah Benar apa indirect evidence Itu dalam teori Mereka ingat Tahunya Kalau indirect evidence Betul Boleh tidak langsung Tapi harus juga Dibuktikan Dengan bukti yang mana Dia Yang terhubung Dengan perbuatan Jessica Yang ada yang melihat Tidak terhubung Ya kan Fakta Mirna meninggal Karena Sianida Tidak terhubung Ya kan Yang melihat Tidak ada Kenapa saya begitu yakin Saya membaca Itu Saya pengalaman sebagai ahli Di pengadilan itu Bukan satu dua kali Lebih dari seratus kali Ketika kasus Jessica itu Berita acara pemeriksaan saya Lebih dari dua ratus halaman Karena saya membaca Seluruh keterangan ahli Dan keterangan saksi Bahkan saya melihat Sembilan CCTV Dihadirkan Untuk saya melihat dulu Bahwa saya memberikan keterangan Berdasarkan percobaan Yang dilakukan oleh Imade Gel Gel Hani jelas Tidak mungkin Karena dia datang Bersama Mirna Percobaan Kalau itu Ditaruh Sianida Pada saat Air masih mendidih Dituangkan dari Apa Dari termos Dari teko Itu pasti baunya menyengat Sementara gerak-gerik Yusuf sebagai pramu saja Itu 100% Terekam oleh CCTV Maka Maka pertanyaannya Gampang saja Kalau bukan Jessica Itu siapa Hantu Nah tetapi Prof. Edy waktu kemarin itu Menyatakan disana Saya meyakini Jessica bersalah Pelakunya Karena dia Telah membaca Keterangan ahli Dari Gel Gel Dr. Gel Gel Bagaimana seorang ahli Bisa meyakini Ahli itu kan Tidak perlu Keyakinan-keyakinan Ahli itu kan Independen kan Dan kenapa dia harus Baca dokter Keterangan gel gel Yang dimitakan Keterangan dia Bukan keterangan gel gel Dan dia mengatakan Saya meyakini Dia pelakunya Karena-bara Membaca keterangan Dokter Gel Gel Ya seharusnya Ilmu dia yang diketerapkannya Bukan ilmu gel gel Ahli ketua forensik Indonesia Sendirian Adik Firmensa Sudah menyatakan Tidak bisa dinyatakan Kematian seseorang Dengan racun Tanpa otopsi Bahkan jajah Menatakan itu dogma Di seluruh dunia Lebih bagus Membebaskan Seribu orang yang bersalah Ketimbang menghukum Satu orang yang tidak bersalah Komedi sedikit Saya mau meminta komentar juga Karena tadi kita Awali dengan Tanggapan netizen ya Dengan adanya Film dokumenter tersebut Banyak yang kemudian ini Meminta untuk dibuka lagi Tadi Om Edy juga Sempat menginggung Gracie Seperti itu Mereka mendesak Untuk kemudian Kasus ini dibuka lagi Ya coba aja kalau bisa Itu sudah inkrah Kan dia ngomong Waktu dia bilang Pandeng Kan sok jago tuh Pandeng Belang lihat aja hasilnya Tolak Kemudian Kemakam Agung Artu jual kostar Lagi mati dulu Tolak That means Itu benar-benar dibunuh Si Mirna itu Gitu kira-kira Buktinya sudah cukup jelas Menurut Om Edy ya Nah cukup untuk hukumnya Sekarang lo minta gerasi Pengacara dari Jessica Kumala Wongso Oto Hasibuan menyebutkan Banyak sekali bukti Yang sebenarnya ingin ia hadirkan Pada saat itu Namun tidak dipertimbangkan Dalam persidangan Sementara ayah dari Wayan Mirna Salihin Edy Darmawan Salihin Tetap meyakini bahwa Pembunuh dari Mirna Adalah Jessica Kumala Wongso Lantas Mungkinkah Jessica nanti akan melakukan Pengajuan gerasi Dalam kasus ini Saksikan terus fakta setiap hari Senin Pukul 20 waktu Indonesia Barat Hanya di Tepuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.